Ya, well, everybody, for today, we are still discussing about ripotex, ya. Right, talking about ripotex, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar ripotex, contohnya adalah natural phenomena, di mana kita akan belajar ripotex-nya adalah, selain natural phenomena, kita akan belajar ripotex about animals, ya, and about plants, ya, animals adalah fauna, plants adalah flora. Jadi, di samping natural phenomena, ada fauna dan flora. Oke, namun sebelum sampai ke flora dan fauna, kita mempelajari dulu, kalau pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang generic structure atau struktur teks dari text report, ya, di mana text report itu terdiri dari general classification dengan description. Kalau general classification isinya definisi, kalau description itu terbagi-bagi, description of apa, description of apa, description of apa, gitu ya. Sebagian jawabannya ada yang benar, sebagian jawabannya juga ada yang perlu disempurnakan, ya, saya tidak matai yang salah, tapi perlu disempurnakan. Oke, no problem, ya, tidak masalah, itu kita akan melihat yang lain adalah language features atau ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri bahasa pada text report itu bagaimana, sih? Yang pertama adalah menggunakan action verbs. Action verbs adalah kata kerja, ya, kata kerja action, kata kerja yang dapat dilihat perubahannya. Contohnya appears, ya, muncul, comes, datang, links, ya, berhubungan, change, ya, berubah, atau mungkin kalau pada aurora, misalkan, looks, terlihat, gitu ya. Kalau pada volcanic eruption, letusan gunung berapi, contohnya adalah melt. Siapa melt? Melt, ya, melelek. Jadi, lavanya melelek. Kemudian, kalau pada earthquake atau gemba bumi adalah cracks, terjadi retakan, ya, atau shake, terjadi guncangan. Itu adalah namanya action verbs. Jadi, action verbs itu adalah kata kerja. Kemudian, yang berikutnya adalah adanya relating verbs, ya, relating verbs. Contohnya adalah and, but, dan or, ya, to dan them itu adalah tambahannya. Tapi intinya adalah and, but, dan or. Kamu bisa menggunakan tiga jadu, dan sudah bagus sekali. Di mana kalau and, itu menghubungkan dua hal yang sama, ya. Contohnya adalah and, menghubungkan dengan and, ya. dry and hot, ya, kering dan panas. Tidak bisa menghubungkan dua hal yang bertentangan, ya, itu adalah, apa ini, and. Berbeda dengan but, kalau but, itu menghubungkan dua hal yang bertentangan. Contohnya, it is hot, ya, but, it is wet, ya. Sekarang hot, panas, tapi kok basah, ini habis hujan, ya. Habis hujan, tapi panas, jebak, gitu ya. Kalau or, itu menghubungkan dua buah pilihan. Dua buah pilihan. Contohnya, if there is tsunami, ya. You can go to the mountain or, ya, or high places. Kalau terjadi tsunami, kamu dapat pergi ke mountain or, atau high places. Kalau ada mountain, ada gunung, ke gunung. Kalau tidak ada high places, tempat yang tinggi. Or, pilihan. Ya, pilihan, itu. Kemudian, berikutnya adalah noun phrase, atau noun itu sendiri, ya. Noun, kalau dikatakan kata, mungkin kamu mengatakan kata hanya satu kata. Contohnya, moon, earth, ya, earthquake, tsunami. Tapi kalau noun phrase adalah elliptical orbit. Misalkan, elliptical orbit. Ya, atau mungkin sun eclipse. Sun eclipse, sun eclipse adalah gerhana mata hari, atau moon eclipse, ya. Terus, natural disaster, itu dua kata. Tapi satu hal, yaitu natural disaster, bencana alam. Itu adalah noun phrase. Jadi, noun phrase bisa dari-dari satu atau lebih kata yang menunjukkan satu entitas terbentuk. Itu, contohnya super moon, terdiri dari super dan moon, gitu ya. Atau general noun, ya. General noun. General noun adalah kata-kata benda yang sifatnya umum. Jadi, kalau misalkan nanti sampai binatang, kamu tidak bisa membuat text report tentang my cat. Tidak bisa, itu deskripsi. Atau text descriptive. Tapi kalau, apa ini namanya, general noun adalah cat secara umum. Jadi, ya, karena ini, sekali lagi, text report adalah text ilmiah. Maka, tidak menunjukkan benda atau barang atau hal milik orang tertentu, atau terjadi darah tertentu, gitu ya. Tapi, sifatnya universal. Sifatnya dipahami oleh orang seluruh, seluruh umat manusia. Itulah text report, ya. Setelah ini, nanti di akhir kamu, tujuannya adalah untuk bisa menyusun text report sendiri. Nah, setelah ini nanti kamu adalah mencari, mencari text report yang kamu cari sendiri, ya. Oke, good. Thank you. Lanjut, ciri berikutnya adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kalimatnya, menggunakan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Masih ingat pelajaran di kelas 8? Ya, kan? Dan kelas 7, ada simple present tense. Jadi, kalimatnya, kalimat yang simple, kalimat yang sederhana. Yang tidak pakai ing, ya. Tidak pakai ed. Tapi, contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Itu ya. Night comes after day. Malam datang setelah siang. Day comes after night. Siang datang setelah malam. Wah, kalau itu bolak-balik bolak-balik terus. Dulu mana siang setelah malam, gitu ya. Oke, good. Thank you. Itu adalah ciri-ciri dari... Apa ini? Ciri-ciri dari... Tax report. Ciri kebahasaan, ya. Kalau kemarin kan, generic structure. Hari ini adalah... Ciri kebahasaan. Oke. Everybody. Contohnya nanti pada video berikut. Biar videonya tidak terlalu panjang, ya. Contohnya nanti pada video berikutnya. Oke. Good. minyak. Terima kasih.